Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada materi kali ini Secara detail akan kita bahas tentang Catu daya mode linier Catu daya itu biasa disebut juga dengan Power supply Mode linier adalah mode yang umum Universal yang kita pakai Masih menggunakan komponen-komponen yang linier Dasar daripada catu daya ini sudah pernah kita bahas Sering kita bahas Jadi kalau ada rangkaian catu daya seperti ini Apa itu catu daya? Catu daya adalah rangkaian power supply Yang dapat menyediakan sumber tegangan DC Untuk rangkaian-rangkaian elektronik Kita ketahui elektronika itu banyak membutuhkan tegangan DC 5 volt untuk digital biasanya Yang analog bisa ampli Preamp itu bisa 9, 12 Nah catu daya ini ada catu daya simetris Harus bisa memiliki keluaran yang stabil Kalau dia disetting di 12 volt Maka keluarannya tetap dia akan 12 volt Walaupun terjadi perubahan beban Beratnya beban dan perubahan input PLN Tegangan outputnya harus stabil DCnya harus stabil Kenapa? Kalau tidak stabil nanti alat akan mempengaruhi kinerja Daripada alat yang diberikan catu daya supply itu Bisa mendengung noise Menghasilkan distorsi dan lain-lain Oke Bagaimana cara kerja daripada catu daya linier itu? Di dalam rangkaian catu daya linier Itu terdiri dari 4 buah rangkaian Dimana Rangkaian 1 mendapatkan sinyal dari input Kemudian rangkaian 2 mendapatkan input dari rangkaian 1 Kemudian diberikan ke rangkaian 3 Kemudian di rangkaian 4 Kalau rangkaian ini bekerja sesuai dengan fungsinya Maka catu daya akan optimal juga menghasilkan input berupa tegangan AC 220 volt Dan menghasilkan tegangan DC yang rata dan stabil Jadi kalau ditanya apa fungsi daripada rangkaian catu daya adalah Merubah masukan berupa tegangan jala-jala PLN sebesar 220 volt AC Dengan frekuensi 50 Hz Menjadi keluaran berupa tegangan DC Berapa tegangan DCnya? Tergantung yang kita inginkan Misalnya 12 Berarti nanti akan harus menghasilkan tegangan DC 12 pol yang rata dan stabil Oke Kita akan kenali satu persatu Siapa yang nomor 1? Dari bagaimana prosesnya dari AC tadi menjadi DC yang sabil dan rata tadi Komponen yang pertama adalah transformator Ya Jadi Transformator dari AC diberikan ke transformator Transformator kita sudah kenal minggu yang lalu Transformator ada dua macam Ada step up dan step down Dalam hal ini yang digunakan pada rangkaian catu daya adalah rangkaian trafo yang step down Dari trafo diberikan ke dioda penyaara Jadi kita kenali dulu ya Di adaptor itu ada empat rangkaian Yang bekerja Untuk menghasilkan dari AC jadi DC yang rata dan stabil Yang pertama trafo Yang kedua harus ada dioda Yang ketiga harus ada C filter Dioda Kalau tadi trafo harus kita pakai transformator yang step down Kalau dioda kita bisa gunakan empat dioda Atau dua dioda Atau ada satu dioda Tapi satu dioda jarang dipakai itu adalah half wave rectifier Penyarah yang kurang bagus Karena dia hanya setengah gelombang Yang sering kita gunakan adalah yang full wave rectifier Full wave itu adalah gelombang penuh Jadi gelombang penuh dia bisa menggunakan dua dioda atau empat buah dioda Kemudian yang ketiga tadi adalah kapasitor filter Dimana kapasitor filter ini fungsinya nanti adalah sebagai perata Filter itu artinya adalah perata Jadi dia ngeratain Nah kapasitornya harus memiliki nilai yang besar Makin besar nilainya Bukan voltnya Jadi dalam kapasitor itu ada dua macam Ada mikro farad nilainya Ada volt Volt itu adalah working voltage nya Yang dibutuhkan disini perhatikan untuk mempengaruhi kualitas daripada penyarah Harus ditentukan oleh dari nilai mikronya Yang keempat adalah rangkaian regulator Atau disebut sebagai rangkaian penstabil tegangan Jadi empat rangkaian ini harus bekerja secara simultan Untuk dapat menghasilkan tegangan DC yang baik Dibutuhkan minimal empat rangkaian yang tadi Bisa kamu sebutkan Yang pertama adalah trafo step down atau trafo penurun tegangan Yang kedua adalah dioda penyarah Kemudian adalah kapasitor filter Kemudian adalah penstabil tegangan Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah Masukkan AC yang 220 volt Dilakukan oleh yang nomor satu tadi Yaitu transformator step down Akan dirubah menjadi tegangan AC 12 volt Jadi jelas kalau tanyakan Komponen yang pertama itu apa? Transformator step down Fungsinya untuk apa? Adalah menurunkan tegangan AC Jadi berapa? Tergantung Maunya 1D nya berapa? Kalau pengen 12 volt Trafo tadi adalah menurunkan dari 220 volt Ke 12 volt AC Hanya jangan salah Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan Bahwa dalam tegangan AC Itu ada 3 tegangan Yang harus kamu ketahui Yaitu tegangan efektif Tegangan rata-rata RMS atau efektif Yang ketiga adalah tegangan Peak to peak P puncak P efektif Dan P peak to peak Jadi dalam 12 volt Itu kalau kita lihat dengan osiloskop Tegangan 12 volt Ternyata amplitudenya itu Tidak 12 Tapi 12 akar 2 12 akar 2 ini adalah 16,96 volt Ini V puncaknya Bahkan puncak ke puncaknya Berarti dia 2 kali 16,96 VPP nya Yaitu 33,92 volt peak to peak Ini pertemuan yang minggu lalu Sudah kita coba jelaskan Tentang tegangan AC dan transformator Oke Jadi fungsi transformator Disini adalah sebagai penurun Tegangan AC Kemudian yang kedua Fungsinya untuk apa Tadi yang kedua adalah Dioda rectifier Ada 2 dioda Atau 4 dioda Yang merubah Jadi fungsi daripada dioda Ini adalah merubah Tegangan AC Menjadi Tegangan DC Tapi DC nya kita lihat Yang tadinya gini Positif Negatif Dia jadi positif 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 Tapi masih benjol-benjol Hasil penyara Jadi dioda disini adalah Merubah tegangan AC Menjadi tegangan DC Tapi tegangan DC yang dihasilkan itu Tidak rata Belum rata Masih benjol-benjol Tidak rata dan tidak stabil Kalau dia 12 pol Yang terukur Cuman 10,8 Kok 10,8? Karena VDC nya Rata-ratanya adalah 2 Vpik per P Vpik nya tadi Kalau dia 12 pol Vpik nya adalah 12 akar 2 2 kali 12 akar 2 Dibagi P P ini 3,17 Hasilnya adalah 10,8 V Tidak rata dan Tidak stabil Nah gimana bikin rata? Nah yang bikin rata adalah Si nomor 3 Yaitu Kapasitor Filter Kalau udah dipasangin C Tadinya tegangan yang Merah ini Nanti tegangannya jadi Bekerut-kerut Gini Nah gitu Ini namanya Ripple Kerut ini Jadi DC dia Sudah jadi DC yang rata Jadi Sebelum dipasangin C Udah jadi DC Tapi DC nya Nggak rata Tapi kalau Dipasangin C Jadi rata Tapi belum Stabil Gitu Ya fungsi Kapasitor tadi Cuman dia Buat Ngeratain Filter Tapi belum Menstabilkan Kalau pengen Stabil berarti Kerja yang Nomor 4 Jadi dia Rata dan Stabil Ini prosesnya Saya ulangi Transformator penurun Tegangan Dioda Rectifier Adalah Penyearah Merubah Tegangan DC AC menjadi DC Tapi dia Belum rata Dan belum Stabil Kapasitor Ngeratain Tapi belum Menstabilin Regulator Ataupun Stabil Dia bikin Rata Dan bikin Stabil Gitu Ya Jadi demikian Prosesnya Rangkaian Regulator Itu Jadi Siapa yang Membuat dia Menurunkan Tegangan Adalah Transformator Apa fungsi Dioda Dioda Berfungsi Untuk Merubah Dari AC Menjadi DC Apa fungsi Safe Filter Safe Filter Adalah Meratakan Tegangan DC Apa fungsi Daripada Regulator Adalah Menstabilkan Tegangan DC Kalau Keempat Empat Bersinergi Bekerja Dengan Fungsinya Maka Akan Didapatkan Keluaran Berupa Tegangan DC Yang Rata Dan Stabil Gitu Ya Rangkaiannya Gimana Nah ini yang Paling Sederhana Rangkaiannya Seperti Ini Ya Jadi Dia Selalu Ada Komponen Dasarnya Ada Trafo Dioda C Stabilator Stabilisator Ini Bisa Berupa IC Bisa Berupa Transistor Yang Paling Umum Adalah IC 78 XX XX Nya Bisa Disesuaikan Kalau Pengen Stabilin Di 5V Berarti 7805 Kalau Pengen 9V 7808 Atau 9 ya Kalau Pengen 12 78 12 Ini Pakainya IC 78 12 Jadi Kita Lihat Ini Adalah Sebagai Penurun Tegangan Kemudian Masuk Ke Dioda Yang Empat Buah Ini Ini Adalah Dioda Rektifier Yang Merubah Dari AC Menjadi DC Kemudian Dipasangin C Ini Tadi Fungsi C Ini Adalah Filter Meratakan Habis Diratain Distabilin Keluar Yang Rata Dan Stabil Jadi Kalau Melihat Prosesnya Gimana Cara Kerja Trafo Pertama Diturunin Diturunkan Disarahkan Diratakan Distabilkan Jadi Empat Rangkaian Ini Kerjanya Adalah Pertama Trafo Menurunkan Menyerahkan Meratakan Menstabilkan Empat Buah Rangkaian Ini Komponennya Komponen yang pertama Adalah Transformator Kita sudah jelaskan Pada Minggu yang lalu Bahwa Transformator Adalah Komponen Elektronika Yang Bekerja Berdasarkan Induksi Elektromagnetik Dia Dia Bisa Sebagai Penurun Tegangan Dia Bisa Sebagai Penaik Tegangan Tergantung Dari Jumlah Lilitan Kalau Jumlah Lilitan Primer Lebih Banyak Daripada Lilitan Sekunder Maka Dia Disebut Sebagai Transformator Step Down Kalau Jumlah Lilitan Sekunder Lebih Banyak Daripada Lilitan Primer Maka Disebut Sebagai Transformator Step Up Atau Penaik Tegangan Tapi Dalam Digunakan Sebagai Rangkaian Power Supply Atau Adaptor Biasanya Adalah Transformator Yang Digunakan Adalah Transformator Step Down Ini Gambar Gambar Daripada Transformator Ini Yang Digunakan Banyak Di Elektronika Ini Yang Banyak Digunakan Pada Teknik Listrik Ya Di Gardu Di Jaringan Sutet Ya Pakainya Seperti Ini Tiang Tiang Listrik Ya Kalau Yang Di Alat Elektronika Di Radio Di Tip Di TV Di Adapter Trafo Dia Begini Kecil Kecil Trafo Ada Dua Macam Yang Digunakan Trafo Engkel Dan Transformator CT Apa Itu Engkel Apa Itu Transformator CT Kalian Boleh Lihat Pada Pelajaran Yang Sebelumnya Yang Jelas Transformator Engkel Dia Keluarannya Satu Satu Tapi Kalau CT Dia Keluarannya Double Maksudnya Apa Primernya Sama Tapi Sekundernya Kalau Ini Satu Satu Engkel Ya 0 6 9 12 15 Satu Satu Nggak Kembar Tapi Kalau CT Center Tepet Dia Kembar Kalau Dia 12 Dia Ada 12 Ada 18 Ada 18 6 6 9 9 Jadi Kalau Double Double Kembar Itu Adalah Transformator CT Kalau Yang Satu Satu Disebut Dengan Transformator Engkel Kita Juga Bisa Merubah Kondisi Dari Engkel Ke Robah Ke CT Atau Dari CT Bisa Dirubah Ke Engkel Kalau Kita Tahu Tentang Perbandingan Nilitan Contohnya Kalau Nilitan Ada 0 3 5 6 7 5 9 Ini Selisihnya Adalah 3 Volt 1 1 3 Volt 1 1 1 3 Volt 3 Volt Maka Ini Bisa Kita Bikin Transformator CT 6 Itu Sebagai CT Atasnya 3 3 Kemudian Pas Tengah Ini Adalah Cara Merubah Dari Engkel Ke CT Atau Dari CT Ke Engkel Itu Juga Demikian Seperti Ini Jadi Kalau Ada Transformator Engkel 0 4 Tengah 9 Berarti Dari 0 Jaraknya 4 Tengah Dari 4 Tengah Ke 9 Jaraknya Juga 4 Tengah Maka Ini Bisa Dijadikan CT Ini Nolnya Atasnya Mpas Tengah Bawahnya Mpas Tengah Jadi Kayak Gini Jadi Dari CT Bisa Rubah Ke Engkel Dari Engkel Bisa Rubah Ke CT Oke Kemudian Tadi Yang Kedua Komponen Pertamanya Adalah Telfo Komponen Yang Kedua Tadi Adalah Dioda Dioda Disini Adalah Fungsinya Merubah Tegangan AC Menjadi Tegangan DC Tegangan DC Dilakukan Oleh Dioda Dioda Yang kita Pakai Bisa Menggunakan Empat Dioda Bisa Menggunakan Dua Buah Dioda Kalau Mau pakai Transformator Pakai Empat Dioda Kita Boleh Menggunakan Power Supply Engkel Kalau Pakai Engkel Pakainya Empat Dioda Tapi Kalau CT Bisa Empat Bisa Dua Dioda Bisa Empat Bisa Dua Dioda Ini Konfigurasi Cara Pemasangan Dioda Penyarahnya Kalau Pakai Engkel Pakainya Gini Ini Groundnya Kesini Ini Gak Boleh Satupun Yang Terbalik Jadi Yang Katoda Dengan Katoda Kepositif Yang Anoda K-anodanya K-negatif Kalau Yang AC Boleh Bebas Katoda Anoda Masuk K-dioda Trafo Katoda Anoda Masuk K-trafo Yang Satunya Gitu Ya Gak Boleh Terbalik Ini adalah Adapter Nah Adapter Bisa Dirakit Boleh Pakai PCB Boleh Gak Pakai PCB Ini Yang Cara Darurat Ya Kita Kadang-kadang Repot Bikin PCB Terlalu Lama Pakai Trafo Aja Langsung AC Pasang Colokan Keluarannya Ambil Dari 0 Sama 12 Masukin Ke Dioda Asal Diodanya Jangan Terbalik Tadi Saya Katakan Katoda Sama Katoda Ke Positif C Ini Untuk Peratanya Negatif Negatif C Karena Ini Kalau Dia Terbalik Dia Meledak Kapasitornya Jadi Catu daya Ini Cuma Pakai Tiga Apa Yang Kurang Kamu Lihat Satu Trafo Tadi Apa Dua Dioda Tiga C Yang Keempat Adalah Regulator Jadi Ini Tidak Dilekapi Rangkaian Pen Stabil Keluarannya DC Tapi DC Yang Rata Doang Tapi Belom Stabil Boleh Enggak Boleh Tapi Dia Enggak Stabil Kalau Mau Stabil Tambahin Regulator Ini Tiga Komponen Sudah Bisa Bikin Adapter Turunkan Robah Menjadi DC Ratakan Selesai Dapat 12V Ini Sudah Bisa Ngecas Aki Atau Untuk Bikin Nyalain Radio Tape Motor Oke Kita Lihat Rangkaian Catu Daya Linier Yang Lain Ini Yang Simetris Dia Pasang Pakai Empat Dioda C Filter Nya Juga Dua Nah Perstabilannya Dua Dia Menghasilkan Tegangan Positif 12 Negatif 12 Dan 0 Ini Dibutuhkan Untuk Rangkaian Op M Biasanya Atau Amplifier Yang OCL Ya Nah IC Yang Digunakan Itu Adalah 78 Series Ya 78 Series Ada 78 12 79 Series Untuk Yang Min 78 Series Buat Yang Plus Jadi Kalau Pengen Bikin Dia 9 Volt Pasang 7809 Dan 7909 Kalau Pengen 5 Volt Outputnya Berarti 7805 Dan 7905 Nah Ini Kembarannya Ya Hanya Kakinya Hati-hati Dia Nggak Sama Kalau 78 Ego Saya Ngapalin Ya Kalau 78 Ego Artinya Apa Nomor 1 Input Nomor 2 Ground Nomor 3 Output Kalau Dia 79 Gio 1 Ground 2 Input 3 Output Gio Ego Gio Ya Tambah Lagi Doi Kalau 3 3 17 Saya Ngapalin Doi Adjust Output Input Nanti Kan Kita Coba Lihat Jadi Regulator Itu ada 78 series Ini dia 78 series IC nya Dia Bisa Tahan Arus 1 Ampere Di dalam Di pasaran Ada Untuk 5 Volt 6 Volt 8 9 Jadi Ini Kalau Yang Buat 5 Volt 7 8 0 5 Kalau Pengen 6 Volt 7 8 0 6 Ada 8 Ada 9 7 8 15 7 9 7 8 18 Ada 7 8 24 Sudah Dilengkapi Dengan Thermal Overload Protection Dia Tahan Suhu Dia Pasang Headsing Biasanya Kemudian Sudah Dilengkapi Dengan Short Circuit Protection Kalau Di Adu Dia Tapi Jangan Di Adu Terlalu Lama Jadi Output Transistor Safe Operating Area Protection Jadi Boleh Juga Output Ini Dipasangin Transistor Atau Dia Sudah Dilengkapi Dengan Output Berupa Transistor Yang Dipasang Dengan Konfigurasi Bisa Di Hubungan Short LM78 XS Adalah Tiga Terminal Positive Regulator Adalah Positive Pensabil Tegangan Positif Dengan Tiga Terminal Dia Memiliki Casing Teon 220 Ini Bentuknya Kayak Transistor Dengan Kaki Tiga Bodinya Hasing Ini Bodinya Dihubungkan Dengan Kaki Ground Kakinya Adalah Ego Tadi Kaki Satu Input Tengah Ground Output Packet And Which Several Fixed Output Voltage Untuk Menghasilkan Keluaran Output Yang Fixed Fixed Itu Tetap Tergantung Daripada Penggunaan Tegangannya Making Dem Ini Akan Membuat Mereka Sangat Digunakan Pada Penggunaan Yang Sangat Luas Dari Bermacam Aplikasi Ada Ada Yang Tipe Juga Dilengkapi Dengan Pembatasan Arus Sat Dons Bisa Aman Beroperasi Pada Area Proteksi Dia Bisa Dipasangin Hasing Dan Mampu Menggunakan Arus Sebesar Satu Amper Tanpa Bisa Digunakan Tanpa Menambah Lagi Komponen Apa Apa Jadi Udah Lengkap Dia Tinggal Pake Dari Data Sesit Bisa Dilihat Input Voltage Bisa Tahan 5 Sampai 24 Untuk 5 Dan 18 Value Input Nya Maksimum 35 Volt Untuk Yang 78 24 Bisa Tahan Input Nya 5 Volt Jadi Input 35 Dimasukin 7 85 Dia Masih Bisa Keluaran 5 Volt Masih Tahan Jadi Input Tegangannya Lumayan Cukup Tinggi Ketahanan Suhunya 78 Ini Adalah Min 40 Sampai 125 Kalau Yang Pakai 78 A Buntutnya A Dia Cuman Dari 0 Sampai 125 Dia Boleh Disimpan Dari Suhu Min 65 Sampai 150 Volt Itu Barangkali Data Seat Yang Harus Kita Ketahui Selain 78 Kalau 78 Tadi Inputnya Fix Nah Kalau Pengen Berubah Robah Pakai IC Nya Lm 317 Yang Saya Katakan Tadi Urutan Kakinya Doi Ini JAS JAS Pasang potensiometer Disini Doi Output Input JAS Output Input Ini Tahan Sampai Dengan Sama 1 Ampere Tapi Tegangannya Bisa Diatur Bedanya Ini Regulator Yang Bisa Diatur Output Bisa Berubah Dari 1,25 Sampai Dengan Input 37 Volt Rangkaiannya Cukup Hanya Menambah Satu Buah Resistor Antara Output Dengan JAS Jadi Antara Kaki 1,2 Ini Pasangin R 240 Kemudian Kaki Satunya Ini Pasangin Potensio 5K Ke Ground Udah Input Pasangin 37 Maka Output Nanti Bisa Dirobah Dari 1,25 Sampai Dengan 37 Volt Gitu Ya Kemudian Kita Akan Coba Lihat Contoh Contoh Catu Daya Ini Catu Daya Yang Bisa Disaklar Rotary Tek 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 Gitu Ya Nah Pakainya Ini LM317 Ya Ini 317 Selalu Transformator Sebagai Penurun Tegangan Dioda Sebagai Penyarah Kapasito Filternya Ini 2200 Dan Ini Adalah Regulator Dipasangi Pakai Cetek Cetek Atau Pakai Puter Putera Ini Catu Daya Simetris Dan Fix Yang Simetris Dia Pakai 317 4 Dioda Traffon Ini Ini Tegangan Gede DC 100 Volt Kemudian Ini Adalah Catu Daya Simetris Dan Non Simetris Dia Pakai Double Pakai 78 79 Pakai LM317 Yang Simetris Ini Bisa Tahan 3 Amper Ada Lagi Catu Daya 317 Yang Bisa Roteri Cetek 9 6 5 3 12 Nah Ini Tinggal Tambahin Air Potensinya Dicopot Komponen Utamanya Tetap Traffo Penurun Tegangan Dioda Sebagai Perubah Tegangan AC Jadi DC Kapasitor Sebagai Filter 317 Sebagai Raka Regulator Ini Pemenambahan Dioda D5 Dari Positif Ket Negatif Penambahan Ini Digunakan Buat Anti Protect Juga Jadi Kalau Ini Shot Arusnya Dibuang Ke Input Ini Pasang Dioda Jadi Kalau Dia Ada Konflat Aman Ini Juga Sama Pasang Regulator 3 2 3 3 8 Ini Ada Anti Protect Regulated Ini Cara Pasang Ampermeter Dan Voltmeter Supaya Ada Alat Ukurnya Itu Saja Barangkali Pembahasan Kita Tentang Catu Daya Linier Terima Kasih Atas Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jis Pembahasan Assalamualaikum